hai 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 semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen semoga hari ini semua penonton Natasha kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah di video kali ini saya mau buat brownies ubi ungu kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan satu buah wadah lalu masukkan 3 butir telur suhu ruang 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet setengah sendok teh panili bubuk seperempat sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan berjejak setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan berjejak selanjutnya masukkan 150 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan berat ubi ungu setelah dihaluskan ya teman-teman kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 15 sendok makan setengah sendok teh baking powder lalu ini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur tercampur seperti ini masukkan dua saset kental manis putih setara dengan enam sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur seperti ini masukkan 120 ml minyak goreng atau minyak sayur lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja supaya warnanya lebih cantik tambahkan pewarna makanan warna ungu ini opsional lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata saat mengaduk seperti ini pastikan semua bahan tercampur dengan rata karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan bolunya bisa jadi bantat jadi pastikan semua bahan tercampur dengan rata setelah tercampur rata sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi alasi dasar loyang dengan margarin tipis-tipis untuk samping-samping loyang tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman setelah itu alasi dasar loyang dengan kertas roti kemudian olesi lagi margarin di atas kertas roti tipis-tipis selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 x 7 cm lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lalu adonan ini siap kita kukus dan sebelumnya kukusannya ini sudah dipanasi lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai matang setelah sekitar 40 menit dikukus ini bronis ungunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan setelah itu biarkan dulu sampai dingin atau sampai suhu ruang setelah itu sisir pinggirannya menggunakan spatula atau pisau tujuannya supaya memudahkan mengeluarkan bronis dari loyang lalu keluarkan bronis dari loyang ini permukaan bronisnya sedikit basah karena kain serbetnya menempel ke bronis ya teman-teman kemudian lepas kertas rotinya lalu kita balik kemudian olesi dengan buttercream sebelum mengolesi buttercream pastikan bronisnya sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman setelah itu beri topping disini saya beri topping keju parut nah ini dia bronis ubi ungunya sudah jadi selanjutnya potong-potong bronis sesuai selera bronis ubi ungu ini rasanya super duper mantul super duper enak super duper empuk super duper lembut super moist lembab banget sama sekali tidak seret ditenggorokan manisnya pas ubinya berasa ini recommended banget dan harus dicoba ya teman-teman wajib dicoba terima kasih karena sudah menonton jangan lupa share like komen dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati